Ini bulan Oktober, nah bener ya, Rp. 16.740.000. Ini sudah sama dengan dana yang kita... Baiklah, Assalamualaikum Wr. Wb. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, pada kesempatan ini saya ingin menjawab komentar dari teman-teman semuanya pada video sebelumnya, yaitu tentang bagaimanakah cara mengatasi, cara menindaklanjuti jika dana yang masuk pada rekening sekolah kita itu berbeda nominalnya dengan dana penerimaan yang ada di ARKAS gitu ya. Kira-kira solusinya gimana? Kita akan bahas dan melakukan simulasi di sini ya, teman-teman. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan kepada teman-teman, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga diaktifkan notifikasi loncengnya, supaya nanti jika ada upload terbaru dari saya tentang konten bermanfaat, teman-teman akan mendapatkan notifikasinya ya. Kemudian jangan lupa tinggalkan kolom komentar jika ada yang ditanyakan dan juga dibagikan kepada teman lain video ini. Baiklah, di sini kita perhatikan, ini akan berbeda ya. Ini kebanyakan dikarenakan untuk tahap 3, itu berdasarkan cut-off tanggal 31 Agustus, itu memungkinkan terjadinya fluktuasi jumlah siswa ya. Dikarenakan kalau SD, misalkan kelas 1 masuk berapa, kelas 6 lulus berapa, itu ada fluktuasi naik turunnya ya. Termasuk juga untuk yang SMP juga gitu. SMP kelas 7 masuk itu berapa selisihnya dengan yang lulus kelas 9, begitu juga dengan yang SMA-SMK. Nah, itu yang kelas 10 masuk itu jumlahnya berapa, dan yang kelas 12 lulus itu berapa terjadi, cut-offnya adalah 31 Agustus, perhitungan persiswanya, dan itu memungkinkan terjadinya RKS perubahan dan juga jumlah siswa bertambah-terkurang itu nanti akan menimbulkan sedikit pergeseran ya. Namun di sini kita bisa tindaklanjuti supaya nanti semua bisa sinkron teman-teman. Oke, baiklah di sini pertama-tama kita buka dulu aplikasi RKS ya. Oke, kita buka aplikasi RKS, kita nanti akan melakukan tarik dana, kalau mengatasi kalau misalkan berbeda antara dana yang ada di RKS dengan yang ada transfer dari bank itu, gimana caranya. Oke, kita login dulu ya. Oke, di sini kita login dulu. Pastikan teman-teman pada saat mengerjakan RKS itu selalu terhubung dengan server ya, supaya meminimalisir kegagalan lah ya, atau meminimalisir error. Oke, teman-teman untuk kita memasukkan dana, nah ini kita dapat transferan dana pada bulan ini dana masuk ini adalah sebanyak Rp16.740.000. Ini masuknya adalah tanggal 2 Oktober 2020. Ini jumlahnya sekian ya, kita ingat-ingat, kita di Oktober kan, berarti kita klik penerimaan dana di bulan Oktober, jumlahnya Rp14.740.000. Kita masuk RKS, ini untuk memasukkan dana ini kita klik pentata usahaan, kemudian kita klik aktifasi BKU, kita pilih sumber dana, bos perubahan ya. Nah, ini untuk memasukkan penerimaan transfer, kan di sini Oktober ya, ini adalah masuknya bulan Oktober, berarti kita kalau penerimaan di sini nanti adalah September. Ini kita tutup dulu caranya ya, supaya lebih pindah ke sini. Kita masukkan di Oktober, ini September kita klik, kemudian kita tutup, OK. Ini OK. Kita tunggu dulu, nah ini adalah fungsi dari selalu koneksi internet itu ini ya, jadi supaya nggak error itu ya. Kemudian, since berhasil teman-teman, berikutnya kita tarik penerimaan transfer, ini adalah untuk membukukan bahwa kita telah menerima transfer dari dana bos di rekening bank, itu adalah kita klik penerimaan ya, ini tanggal 2 bulan 10. Nah, ini kita masukkan ke sini, kalian, ini ada sedikit permasalahan yang juga perlu saya jawab ya. Misalkan, kalian klik gini, penerimaan transfer, akan tetapi ada notifikasi tidak dapat menerima dana bos, karena belum membuat laporan bulan aktif. Maksudnya apa? Ini adalah harus diaktifkan dulu jawabannya ya. Nah, ini terkadang seperti ini, notifikasinya beda ya, tidak dapat menerima dana bos, karena Anda belum membuat laporan bulan Januari, kadang gitu ya. Ini kita klik, oke, ini kita aktifkan dulu teman-teman, untuk menerima dana transfer, ini BKO kita aktifkan dulu ya, kita klik sekali, kemudian ada pop up, apakah Anda yakin bulan Oktober diaktifkan? Yes. Oke, nah, sudah sentang kan? Sekarang saatnya kita penerimaan transfer, kita klik di sini, klik penerimaan transfer, tanggalnya disesuaikan dulu ya. Penterimaan transfer, ini adalah tanggal 2 bulan 10 2020. Tanggal 2 bulan 10 2020. Nah, ini tanggal 02 bulan 10 2020. Ini tahap 3 ya. Ini tahap 3. Jumlah transfernya, ya ini beda teman-teman ya. Di sini, di Arkas, ini jumlahnya adalah 17.496.000. Sementara, yang ada pada transfer di rekening, ini adalah 16.740.000. Kan beda ya. Di rekening, kita terima hanya 16.740.000, di sini 17.496.000. Ini penyebabnya apa? Penyebabnya adalah dikarenakan, terkadang sinkronisasi ini masih memerlukan waktu ya. Solusinya gimana? Ini banyak sekali kemarin teman-teman yang bertanya, cara mengatasinya gimana? Kita pilih mana untuk melakukan SPC? Apakah kita pakai yang ini saja? Tinggal klik OK. Karena kalian itu yakin ini tersinkron dengan portal BOS, dan juga rekening bank di Dapodik. Kemudian, tapi kalau misalkan ini sinkron, kenapa kita terima darah transfernya itu adalah sekian? berkurang ya. Kita terima 16.740.000, di sini 17.496.000. Nah, di sini perlu saya jawab begini ya, berdasarkan juga diskusi dengan teman-teman lain, dan juga dari studi kasus yang ada pada teman-teman yang memilih klik OK. Jadi, tidak sesuai teman-teman itu ada yang klik di sini, tidak sesuai, tidak masalah mereka itu. kemudian mereka klik, nanti akan muncul permasalahan di belakangnya. Jadi, ini adalah kita sesuaikan. Dan di sini dapat kita perjelas bahwa dana yang kita pertanggung jawabkan itu adalah dana yang masuk ke rekening kita ini. Jadi, di Arkas ini adalah kita ubah ya. Solusinya berarti gimana? Kalau ada perbedaan jumlah dana yang ada di Arkas dengan transfer rekening, solusinya adalah kita samakan dana penerimaan itu dengan yang kita terima di buku rekening. Jadi, kita edit secara manual ya. Di sini, untuk dana yang masuk di rekening sekolah, itu adalah tanggal 12 bulan 10 itu 16.740.000. 16.740.000. Ini berarti kita edit ya. 16.740.000. Kita paskan dulu apakah sudah benar. 16.740.000. Oke, sudah benar ya. 16.740.000. Kemudian, dana sudah ditarik? Belum ya. Kita klik OK. Nah, ini teman-teman, kita sudah sesuaikan. Jadi, solusinya adalah kita sesuaikan ya. Kita cek apakah sudah masuk pada BKU. Kita klik BKU. 16.000.000 sekian tadi. Ini bulan Oktober. Nah, benar ya. 16.740.000. Ini sudah sama dengan dana yang kita terima. 16.740.000. Jadi, itulah teman-teman jawabannya ya, solusinya. Kalau misalkan dana terima dari Arkas itu berbeda dengan yang kita terima di rekening, itu solusinya adalah kita samakan dengan yang di rekening. Dengan cara apa? edit manual. Oke, demikian ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan kolom komentar jika ada pertanyaan. Dan di-subscribe ya channel ini supaya nanti bisa lebih bermanfaat lagi bagi kita semua. Sampai jumpa. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmatiin. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!